Pemirsa sebagai salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, ini pengabdian pada masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi Jawa Timur berikan bantuan perahu jenis fiber. Adanya bantuan ini menjadi daya dorong peningkatan produktivitas hasil tangkapan nelayan serta sarana kemitraan antara ITBM dan kelompok nelayan. Mengambil tempat di mana wisata Mangruf Bedul Desa Sumber Sari, Kecamatan Tegal di Limau Banyuwangi, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi berikan bantuan pada kelompok usaha bersama atau KUB Nelayan Barunajaya. Hadir pada pemberian bantuan ini rektor ITBM, mahasiswa, dan dosen pemimbing jurusan teknik industri serta wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Bantuan yang diberikan berupa unit perahu jenis fiber. Hal ini disebabkan sebagian besar perahu jenis kayu yang dimiliki nelayan bedul banyak yang sudah rusak. Tahap awal bantuan yang diberikan oleh ITBM adalah stimulus berupa uang sejumlah 10 juta rupiah untuk pengadaan unit perahu. Selanjutnya, ITBM bersama tenaga ahli yang dimiliki dari teknik industri akan memberikan pendampingan kepada kelompok nelayan Barunajaya. Pada hari ini, kita datang ke sini. dan juga kita memperkenalkan pengaburan kesejaan. Yaitu dikira jenis yang segera asli, kemudian lakukan api kutur. Terutama ini, kami dari ITBM, yaitu dalam pembuatan kapal yang pertama yang dilakukan PT BBM ini, kita sudah kontribusi dalam hal desainnya. Desain kapal itu, yang kami sudah diberikan oleh PT BBM ini, kita kebegini dalam masalah desain kapal itu. Kemudian setelah itu, kami yang berikutnya, dalam hal ini kita akan menyebabkan melayang yang berjalan. Sebenarnya, kami sudah menyebabkan dalam hal ini. Maka, kami sebagainya saat ini, kita berhubungan setiap urus. Yang berupa pendanaan untuk kekuatan kapal yang berjalan nanti. Insya Allah, ITBM sudah punya pembuatan pengaburan engineering-nya, itu siap seperti yang terbaik. Terutama itu, kita akan mendesain kapal yang berjalan nanti. Hal senada disampaikan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITBM Banyuwangi. Bantuan ini merupakan bentuk kemitraan yang tidak saja dari sisi peningkatan ekonomi nelayan, namun juga adanya transfer teknologi. Tahap selanjutnya, proses pengerjaan perahu fiber akan dikerjakan oleh kelompok nelayan bersama mahasiswa jurusan teknik industri, serta pelibatan dosen pemimbing dari segi desain rancang RITEC, serta pelibatan dosen pemimbing dari segi desain rancang bangunan. Kepala Lembaga Penelitian adalah kerjasama dari ITBM Banyuwangi dengan desa Sumber Asri yang support utamanya oleh ITBM yang seperti itu. Kapal ini dirancang seringan mungkin ya, tapi memiliki kekuatan yang baik dengan harga yang relatif sederhana ya. kemudian daripada itu kita libatkan mahasiswa dalam pembuatan kapal fiber dari segi desainnya. Karena ini baru pertama kita sebagai desainer untuk penyesinan kapal yang diaplikasikan secara nyata khususnya di pusat kapal ini. ITBM Banyuwangi berharap adanya bantuan ini merupakan kolaborasi antara perguruan tinggi dan kelompok nelayan dalam mengembangkan potensi nelayan dan perikanan laut di kawasan pesisir selatan. Tidak hanya itu, lebih jauh lagi bisa dikembangkan pada potensi ekonomi nelayan berbasis wisata. Mengingat Bedul sendiri sebagai kawasan konservasi mangrove pada 10 tahun kemarin berjaya menjadi kawasan wisata. Rizky Andri memberitakan dari Banyuwangi, Jawa Timur.